Halo semuanya, melalui video ini kita akan belajar mengenai teknik pengambilan foto gigi pada anak. Pertama-tama, cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menggunakan sabun yang diratakan ke seluruh permukaan telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri dan kanan. Bersihkan salah-salah jari. Kemudian lakukan gerakan seperti mengunci. Bersihkan ibu jari kiri dan kanan. Kemudian gosokkan kuku jari pada telapak tangan kiri dan kanan. Bilas dengan menggunakan air mengalir. Apabila sudah bersih, tangan dapat dikeringkan dengan menggunakan tisu. Tisu kemudian digunakan untuk mematikan keran. Sebelum melakukan pemotretan, anak diminta untuk berkumur terlebih dahulu. Tuangkan larutan kumur sesuai dengan instruksi pada kemasan. Anak diminta berkumur-kumur selama 30-60 detik. Setelah selesai, larutan kumur dibuang. Perhatikan agar jangan sampai tertelan. Anak sudah siap untuk melakukan pemotretan. Untuk pengambilan foto tampak depan kiki anak, pastikan posisi duduk anak sudah tegak dengan kepala bersandar ke dinding. Tarik sudut bibir ke kiri dan ke kanan, dan instruksikan anak untuk menelan ludah. Posisi ini ditahan. Posisikan kamera agar tegak lurus dengan mulut anak, dan berjarak maksimal 20 cm. Pastikan kamera sudah fokus, dan gunakan flash. Berikut adalah hasil foto tampak depan yang baik. Untuk pengambilan foto gigi tampak kanan, sudut bibir ditarik ke arah kanan. Instruksikan anak untuk menelan dan tahan posisi tersebut. Posisikan kamera dari sebelah kanan dengan jarak sekitar 20 cm. Pastikan kamera sudah fokus, dan gunakan flash. Berikut adalah hasil foto tampak kanan yang baik. Untuk pengambilan foto gigi tampak sebelah kiri, tarik sudut bibir ke arah kiri. Instruksikan anak untuk menelan dan menahan posisi tersebut. Posisikan kamera dari sebelah kiri, dengan jarak sekitar 20 cm, dan pastikan kamera sudah fokus. Jangan lupa untuk menggunakan flash. Berikut adalah hasil foto tampak kiri yang baik. Untuk pengambilan foto gigi tampak atas, instruksikan anak untuk mendongak sekitar 45 derajat. Anak diminta untuk membuka mulut dengan lebar dan bibirnya ditarik ke atas. Posisikan kamera dari bawah, posisikan kamera dari bawah, arahkan ke gigi bagian atas, pastikan kamera sudah fokus, dan tidak lupa melakukan pemotretan menggunakan flash. berikut adalah hasil foto tampak atas yang baik. Untuk pengambilan foto gigi tampak bawah, instruksikan anak untuk menunduk. Anak diminta untuk membuka mulutnya dengan lebar, dan tarik sudut bibir ke bawah. Posisikan kamera dari atas, dan arahkan ke bagian gigi bawah. Pastikan kamera sudah fokus, dan tidak lupa menggunakan flash. Berikut adalah hasil foto tampak bawah yang baik. Pemotretan perlu diulang apabila foto terpotong. Pada foto tampak depan gigi atas dan bawah tidak bertemuan. Lidah menutupi gigi. Foto buram atau goyang. Ataupun bila foto terlalu gelap. Terima kasih telah menonton!